Halo guys, jujur aja kepala gue masih agak pusing ya dan gue kemarin gak ada konten karena gue fokus malah maraton ulang nonton anime dan machi ya ya petualangan si Bell dari season 1 sampe season 4 gue tonton ulang dan gue menemukan beberapa hal menarik kadang kan ada kayak konten di youtube gitu kayak Megane Sensei ya tuh biasa ya bikin kayak gitu gue nonton ini-ini hanya untuk mencari detail ya kadang memang kita perlu nonton sesuatu tuh lebih dari sekali ya kan kayak pas gue nonton dan machi pertama kali istilahnya ini gue baru rewatch lah istilahnya kalau pas pertama kali nonton tuh gue cuman ngerasa oh keren, badass oh si Bellnya bisa kayak gitu, wow skill baru keren wah mantap eh ini Hermes siapa nih, oh sok iya sok keren sok-sok terhibur ya kan, sok-sok dewa tapi pas setelah kita nonton ulang setelah ditonton ulang gitu dari awal ya kan baru nyadar gitu oh ternyata si Freya tuh kayak gini intention ya oh ternyata Hermes tuh masuk sini tuh ikut campur karena ada urusan kayak gini dan begitulah seterusnya jadi memang walaupun menonton ulang tapi beneran dapat poin baru yang gak kita dapat pas nonton pertama kali ya kan ya walaupun season 4 aja masih going sekarang gitu tapi ya cakep deh dan entah sebuah kebetulan atau gimana sebuah koinsiden ya kan pas gue mutusin nonton ulang konosuba kemarin eh tadi pagi ngedrop itu spoiler buat volume 18 gila besar spoiler parah asli mau gak mau kebaca juga itu spoiler cuman ya gue gak mau nge-spoiler kalian juga sih cuman ya sesuatu yang besar baru aja terjadi lah di Danmachi ya kan dan ya kalo kalian mau nge-lookup dikit pasti dapat lah itu apa yang gue maksud disini tapi ya gue masih penasaran gitu kayaknya last boss dari Dunia Danmachi ini tuh quest 3 pahlawan itu ya kan eh bukan quest 3 ya quest 3 legendaris apalah nama itu yang mana gagal diselesaikan sama familia legendaris Zeus sama Zeus sama Hera ya yang musnah itu karena 3 quest itu mereka berhasil menyelesaikan 2 quest tapi yang ketiga ketika ngelawan Black Dragon ya Kokuryu mereka cuman bisa mengusirnya gitu tapi Kokuryu sekarang ada dimana ya berarti udah keluar dari dungeon ya karena katanya ketika naganya keluar ya kan tapi dia memusnahkan member-member terkuat dari familia Zeus sama Hera gitu terus lari kemana sih dragonnya itu Black Dragonnya tuh kan dia sisinya sampai menyebar gitu sampai di suatu desa gitu yang disesan 2 ya waktu si Hestia diculik sama Ares ya kan terus diselamatin sama Belle kan mereka terdampar ke sebuah desa dan ternyata di desa itu dilindungin sama sisinya si naga si dragon hitam itu dan bahkan si Belle menganggap kalau dragon hitam itu adalah sebuah pahlawan dari sudut pandang orang ya kan bahkan dianggap seperti dewa gitu melindungi desa tapi sementara kemungkinan dia akan menjadi musuh besar dari atau last boss dari dunia dan match ya cuman kalau dipikir-pikir lagi bahkan setelah spoiler terbaru kemarin yang ngedrop gitu itu mereka masih pada fokus di Orario ya kan jadi mereka gak bener-bener belum menelusuri dungeonnya lebih dalam gitu istilahnya masih banyak masalah yang diselesaikan belum lagi yang katanya sedikat kegelapan Evelus itu belum terlalu apa ya belum terlalu diekspos ya ha kabarnya itu dan match juga udah mau tamat ya kan gue gak baca LN-nya sih cuman gue kadang kalau ada spoiler yang lewat gue kadang kebaca juga gak sengaja itulah ketika lo tiap hari scrolling beranda di facebook itu pasti ada aja spoiler yang lewat jadi memang spoiler yang terbaru itu parah banget ya ya gue saranin jangan kalian buka patch atau grup-grup dan match buat saat ini gitu kalau gak mau ke spoiler dan ya buat kalian yang belum pernah nonton ya gue saranin buat nonton sih karena salah satu anime terbaik ya kadang setelah diperhatikan gitu apalagi setelah ditonton ulang ternyata match itu konsisten lah istilahnya dulu berasa cringe ya kan cringe MC-nya cengeng dan segala macam tapi pas ditonton ulang lagi ya dia bener-bener dari itu ya kan dari zero lah istilahnya dan bahkan punya kekuatan OP pun dia dungeon-nya lebih kejam kepada mereka jadi memang petualangan Sibel itu bener-bener seru lah apalagi ketika dia di momen-momen epicnya ya kan itu kita aja masih apa masih kebawa gitu suasananya bikin bulu kuduk berdiri ya kan wow apalagi ketika osnya itu heroic desire dimulai gitu pas dia lawan Minotaurus pas lawan apa gue liat wah keren banget gue gak nyangka gue yang udah 20-an tahunan ini masih tertarik dengan cerita pahlawan kayak gitu ya kan dan bahkan masih nge-chairs atau ngedukung buat si Bella aduh tapi emang gila keren sih yah malah cerita panjang lebar gue yaudahlah terima kasih udah mendengarkan bye-bye gue lanjut nonton dulu yang lain yaudahlah